Berbagai pusat belanja di kota Bandung telah mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona. Namun ada juga yang tidak melakukan apa-apa. Pemerintah kota Bandung akan terus melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran virus corona. Satu persatu pengunjung Bandung Indah Plaza menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki mall. Mereka yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius akan diminta mendatangi bagian layanan pelanggan. Pertama kita lakukan pendataan dulu, itu diarahkan ke customer service kita. Nanti di area customer service ada satu form yang wajib diisi oleh pihak customernya. Nanti kita berikan satu masker, kita melakukan pemantauan. Sekiranya mereka kuat ataupun memang bisa melakukan aktivitas secara normal, kami persilakan untuk masuk ke dalam mall, tapi kita lakukan pemantauan. Dan kita arahkan juga agar tidak berlama-lama di area mall dan juga untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Sementara Perang Studio Mall Bandung menugaskan operator lift untuk membantu pengunjung memencet tombol. Selain mengamankan diri dengan sarung tangan, petugas juga sudah mendapat edukasi tentang kebersihan. Pengelola juga menempatkan hand sanitizer atau gel pembersih tangan di sejumlah tempat. Di sekitar 26 titik yang di TSM Bandung, kita ada hand sanitizer. Jadi kalau customer baru datang ataupun sesudah di TSM Bandung beraktivitas, itu bisa menggunakan hand sanitizer. Ada di depan lobby, customer service, kemudian di koridor lift, di koridor toilet, ataupun mau masuk musola pun juga kita sudah menyiapkan hand sanitizer. Sementara itu tempat keramaian lain di kota Bandung, pasar baru masih dipenuhi pembeli pada pertengahan pekan ini. Sejauh ini belum terlihat botol sanitizer di sudut-sudut pasar. Padahal jumlah pengunjung berkisar 12 ribu orang pada hari biasa dan mencapai 20 ribu orang pada akhir pekan. Menurut pengelola, pembeli dari negeri jiran pun masih tetap berkunjung. Kalau status masih normal, cuman wisatawan Malaysia pun masih normal seperti biasa, masih kunjungan masih normal seperti biasa, namun dari pusat belum ada penyuluhan seperti apa gitu. Sebelumnya pemerintah provinsi sudah menetapkan Jawa Barat dalam status siaga satu virus corona. Pemprov berharap pengelola pusat-pusat belanja mengambil langkah-langkah antusipasi penyebaran virus ini. Pertama kami nanti akan cek juga gitu ya. Yang kedua memang kita harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat luas. Dan sebetulnya dari humas kami itu sudah membuat flyer-flyer dan juga infografis terkait dengan hal ini. Ini bermacam-macam ya infografis ini. Barangkali nanti pak kita juga membuat harus semacam banner-banner untuk di pasar gitu ya, untuk diberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pedagang dan pengunjung. Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung sebagai salah satu dari delapan rumah sakit terujukan untuk penanganan virus corona di Jawa Barat, hingga Rabu 11 Maret telah menangani 12 pasien dalam pengawasan. Tujuh di antaranya sudah diizinkan pulang, sementara lima pasien masih berada di ruangan isolasi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.